Intro Rasa erupsi Gunung Api Ruang di Kepulauan Tagundalang, Kapuaten Sitaro, Bandara Samratulang Manado melakukan penyiraman debu vulkanik di runway atau landasan pacu dengan menggunakan mobil pemadam. Sebanyak dua mobil pemadam diturunkan pihak bandara untuk menyiram seluruh landas pacu. Selain menyiram, pihak bandara juga menutup turbin pesawat agar terhindar dari kerusakan mesin. Sehingga saat ini ada delapan pesawat yang masih terparkir di Bandara Samratulang Manado akibat ditutupnya operasional bandara. Mulai dari hari pertama terdampak, kami langsung melakukan pembersihan terutama di sisi udara yang terkait alur penerbangan yaitu di landasan, di taxiway dan apron. Kami setiap hari melakukan penyemprotan runway taxiway apron agar bersih dari debu dugi sultani. Lisbeth Bawiling, nenek berusia 89 tahun, dievakuasi tim SAR gabungan dari tempatnya mengungsi di daerah perkebunan karena sakit. Tim SAR harus menandu Lisbeth melewati perkebunan dan medan yang sulit, menuju posko kesehatan di Kelurahan Apengsala. Erupsi gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara membuat ribuan warga mengungsi. Untuk menghindari erupsi, warga banyak yang mengungsi mandiri ke wilayah pegunungan dan perkebunan. Dan ini merupakan salah satu masyarakat yang terkena dampak daripada musuhnya gunung ruang sehingga mereka dengan mandiri melakukan evakuasi daerah pegunungan. Nah, setelah kami melakukan perkebunan evakuasi, tadi kami langsung membawa ke posko kesehatan. Data jumlah warga mengungsi akibat erupsi gunung api ruang terus dihitung pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Data terakhir hasil perhitungan pemerintah hingga minggu pagi, terdapat 3.598 pengungsi dari dua desa di Pulau Ruang serta warga di Pulau Tagulandang. Meski erupsi berangsur menurun, gunung api ruang berstatus awas. Hal ini juga yang membuat operasional Bandara Samratulangi Manado masih ditutup. Penutupan penerbangan dari dan menuju Manado diperpanjang hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Senin 22 April besok. Tim Liputan, Kompas TV.